selamat malam semuanya ya ini EFTalk edisi 6 Juni 2024 seperti biasa malam ini kita akan berikan update market di SG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar EFTalk edisi kemarin 5 Juni 2024 ada beberapa yang masuk di kolom komentar mungkin ada 7 atau 8 saham yang bisa kita bahas di EFTalk malam ini terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide apabila ada saham yang lain yang menarik untuk dibahas silahkan tulis di kolom komentar kita mulai dari SG dulu hari ini SG rebound 0,3% 0,3% hari ini sempat cap up di sesi pagi kemudian merites ya 7020 yang merupakan resist terdekat setelah itu balik ke bawah 7.000 lagi tutup di 6,9,7,4 jadi belum ada perubahan masih sama masih berpotensi lanjut ke support berikutnya saat ini rebound proses ya proses itu jadi gak ujuk-ujuk atau tidak langsung turun ke situ jadi ada proses naik-naiknya dan sebagainya ya seperti itu baik oh iya malam ini masih tersedia untuk bundling 6 bulan busantar dengan private trading room ya discount 1 juta silahkan masih tersedia sampai dengan malam ini kita bahas salam pertama Pak F bagaimana nasib brand ke depan apakah akan turun lanjut kembali ke harga IPO bukan saya yang bilang ini ya pertanyaan nanti saya dikira nakut-nakutin wah brand mau ke IPO gitu ya kita lihat apakah mungkin ya mungkin-mungkin aja kenapa tidak di postingan minggu lalu kalau tidak salah kita sudah memberikan gambaran bagaimana kondisi dari fundamental kita melakukan komparatif dengan saham Pertamina Geothermal PGO ya Anda bisa nilai sendiri bagaimana sejauh apa saham brand ini di dalam tanda kutip goreng ya jadi ya bagi yang apa namanya trading ya ataupun apapun itu yang beli di harga yang sangat tinggi keminggu lalu tentunya harus siap dengan risiko itu apakah karena dia masuk full auction ya terutama saham-saham full auction ini kita selalu hindari ya kita selalu hindari di private trading room ataupun di lain-lain sebisa mungkin kita hindari kebetulan kebetulan memang ini ada dividend juga ya tentu saja ya gak mungkin kita beli kemarin kita jual PGO di harga ini contoh ya kita seperti itu menghindari dividend meskipun mungkin secara teknikal masih potensi profit kita jual profit ya di 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 PTR ini sebagai contoh jadi kalau misalkan Anda join PTR gitu ya kemudian saham itu mau dividend pasti ya pasti saran yang diberikan adalah sell ya sell jadi kemarin kita jual PGU sekitar 2 hari yang lalu kalau gak selesai cek dulu ya nah ini kita main sell di 12.35 tanggal 4 Juni ini contoh ya ini edukasi dulu sebelum bahas ke brand ini ya tanggal 4 Juni ketika dia menyentuh 12.35 kita langsung jual ya seperti itu jadi ketika kita melihat saham itu mau dividend kemudian target naiknya dirasa tidak akan tercapai setelah menjelang XD dividend ya kita akan buang kiri itu lah pentingnya kita punya sistem kita tahu saham ini mampu apa enggak mencapai target targetnya sebenarnya masih masih ada tapi karena ada dividend ya lebih baik kita melakukan cut profit daripada kita dibawa turun saat XD dividend kembali ke brand oh ya ini ya kita tunjukkan nah ini ya oke kita jual kemarin tanggal 4 kemudian kita tukarkan langsung ke SMGA ini profit juga jadi kita jual kita ambil saham yang baru agar target profit kita tercapai kita jual tanggal 4 Juni tanggal 4 Juni saat PGO tepat di 12.35 sebelum turun ya jadi tim PTR cukup berhasil ya sayangnya memang tidak mencapai target ya jadi ya mohon maaf ya kita akan pemain kecil trader kecil jadi enggak bisa mendikte ya tidak bisa mengontrol harga saham ya kita hanya bisa mengikuti saja gitu kira-kira kita balik ke brand ini sedikit edukasi ya jadi kalau anda join PTR kemudian anda mau konsultasi sama dividen sarannya pasti sell tidak mungkin tidak kenapa begitu iya potensinya turun saat ex-date dividen nah brand ini masuk full option dan ditambah besok besok ya ini ya ex-date Jumat 7 Juni bener apa enggak silahkan di cek dividennya segini ya seupil ya nah ya berarti mungkin ya ini masih bisa melanjut turun ya karena ya saya rasa tidak ada yang suka dengan full option karena transaksinya juga tidak mudah gitu ya itu kebijakan yang mungkin menguntungkan kalau kita bisa menghindari tapi kalau kita tidak bisa menghindari atau alias terjebak di dalam saham yang kebetulan masuk seperti brand ini ya pasti dirugikan tetapi itu adalah resiko itu adalah resiko yang harus diterima dan siap untuk ya siap untuk diterima ketika Anda masuk di perusahaan saham ya gitu kita tidak bisa mendikte sekali lagi atau menginterupsi aturan regulator atau bursa efek itu ya jadi tugas kita sebagai trader-trader kecil investor kecil receh-receh ini ya kita cuma bisa yang ikutin aja lah ya kalau sekiranya berbahaya atau berisiko kita tidak bisa derima kita cukup kita hindari saja jadi pertanyaannya apakah akan lanjut turun saya rasa dengan secara teknikal misalkan ini tidak ada full option kita anggap ini penurunan yang normal selama ini apakah masih uptrend kita akan lihat dan kalau tidak uptrend berarti ini akan turun ke berapa nah sayangnya saat ini memang kebetulan trend ini adalah trend jangka panjang yang sedang diuji apabila ini tembus ke bawah katakanlah brand turun ke bawah 6.000 sampai dengan 5.000 artinya brand sudah patah trend ya dilihat dari makdi MACD jelas ini muntah dibuang ya saham yang dibuang kita lihat disini potensinya secara teknikal ya secara teknikal normalnya ini harusnya akan lebih dalam lagi turunnya mengingat disini tetap dapat 0,618 di harga 5.200 ya karena dividennya kecil sekali ya tentu saja sebenarnya tidak terlalu ngefek sih itu sekitar 20% dari harga penutupan hari ini sekarang harganya 6.700 ya kalau dari puncak sini ya yaudah gak usah dihitung sekarang kita bicara yang sekarang ini soalnya kalau ada yang punya disini kasian juga ya tapi ya itulah pelajaran kita sudah ingatkan ya setiap babel pasti akan ada akhirnya dan kita harus siap untuk akhir itu ya jangan sampai kita cuci piring itu saja ya oke jadi secara teknikal saya akan menjawab secara teknikal ke 5.000an ini 5.200 0,618 secara teknikal tetapi kalau Anda bertanya apakah saham ini bisa ke harga IPO why not pasti semua akan terjadi ya terjadi saja ya bisa-bisa saja ke 50 ada pertanyaan yang lebih serem lagi misalkan bisa-bisa saja tetapi IEF akan menjawab secara analisis secara teknikal targetnya 5.200 jadi pertanyaannya jangan bisa atau enggak yang memungkinkan idealnya turun ke berapa gitu ya namanya pasar ya itulah semua bisa terjadi sehingga dan itu di luar kontrol kita jadi jangan jangan memaksakan kita bisa mengontrol itu kita hanya bisa mengontrol risk yang kita siap terima ya itu seperti di private trading room pun ya tidak mungkin kan trading benar semua ya ada yang kalau hanya kita harus melakukan proteksi stop loss stop loss jadi jangan merasa bisa mengontrol market itu saja ya kira-kira seperti itu sedikit pembahasan brand dan sedikit edukasi ya karena saya rasa sangat banyak sekali orang yang memaksakan diri untuk aduh saya menggunakan strategi ini kok tetap enggak untung atau ini karena dan malah nyangkut karena Anda memaksakan diri ya kadang seperti itu Pak tolong bahas saham INDF saya masuk di harga 6200 dan mau exit saham ini Pak mau pindah ke saham lain di harga berapa harus cut loss di harga berapa terbaik untuk saya exit oke kita akan lihat potensi kenaikannya memungkinkan trend saat ini adalah trend turun jangka pendek ini dari Juli sorry ini jangka menengah ya berjalan berbulan-bulan target exit yang memungkinkan untuk jangka pendek di harga hari ini 6200 kemudian best price best price kita bicara best price tahu ya best price 6400 6400 itu ya bisa tapi itu best price ya gitu jadi saat ini mumpung lagi naik-naik ini ya mungkin bisa bertahap jualnya kita enggak tahu tercapai atau tidak tetapi best price-nya memang di 6400 di 0,3 sampai dengan 0,6 6200 sampai dengan 6400 ini adalah area exitnya area jualan area pullback target pullback payak boleh tolong di review saham maha apakah secara fundamental bagus untuk invest kira-kira potensi bisa naik sampai berapa untuk invest bisa naik keberapa baru beli baru mau beli atau sudah beli gitu ya ini ini sudah mencapai target naik yang kita bahas di di pembahasan sebelumnya mungkin ini di 244 ini dollar resistance kalau soalnya gitu juga merupakan target di private trading dulu 230 240 nah ini tetapi untuk invest ya tetapi untuk invest kita harus cek apakah fundamentalnya ini memang memenuhi syarat maha IPO di 2023 bulan Juli artinya yang sah untuk kita nilai atau kita jadikan syarat investasi itu adalah kuartal 3 4 dan kuartal 1 kalau sudah ada tahun ini apakah lebih baik atau tidak nah kalau kita lihat dari kuartalan disini di trading view mohon maaf ya karena pembahasan disini hanya menggunakan trading view jadi kita hanya bisa melihat trading view jadi kuartal 1 2024 revenue naik dari 455 menjadi 622 kemudian laba bersih naik dari 41 menjadi 73 jadi ini sayangnya kuartal 3 kuartal 4 2023 eh kuartal 3 2023 itu tidak ada sayangnya ya yang kita bisa lihat hanya kuartal 1 2024 2024 dengan 2023 gitu ya secara pertumbuhan dia tumbuh ya tumbuh jadi ada peningkatan dari sebelum dan setelah IPO itu yang harus kita tahu ada banyak perusahaan IPO prospektus bagus tetapi setelah IPO dilaporkan hasilnya ampas gitu ya atau jelek atau tidak tumbuh atau malah justru dari untung jadi rugi gitu ya itu yang kita perlu camkan di awal ketika kita mau berinvestasi kita tidak mungkin di peer-review membeli saham yang baru IPO mau naik seperti apapun kita gak mungkin beli harga sahamnya mau naik seperti apapun karena apa? karena ya tidak ada data yang bisa memvalidasi kita mengambil saham itu nah kalau maha ini gitu ya ini sudah ada datanya datanya harusnya sudah mengonfirmasi bahwa terjadi pertumbuhan setelah IPO pasca IPO ya itu yang kita nilai pertumbuhan memenuh syarat sementara ini kemudian secara margin nah ini ya marginnya memang bisa dikatakan meningkat tetapi memang agak-agak tipis Anda perlu melakukan studi komparatif dengan perusahaan setipe sejenis sektor seindustri apakah ini segini angkanya atau tergolong rendah atau tergolong rata-rata atau tergolong tinggi itu ya jadi kita perlu kalau kita invest kan kita harus melihat yang lain juga gak mungkin kan kita lihat cuma satu tol ya kita harus membandingkan kita mau beli barang kita bandingkan yang harga bagus kinerja bagus ya mana yang kita bisa pilih yang tentu saja yang harganya bagus kinerja bagus jadi sementara ini pertumbuhan oke marginnya memenuhi syarat di atas 5% jadi untuk invest saat ini saya rasa karena datanya masih bagus ya layak-layak aja secara fundamental nah bagaimana jangka panjang saham ini apabila kita invest gitu ya tentu saja ada batasan risk dimana risk investasi itu adalah secara teknikal bisa dan secara fundamental yang harus kita pahami ketika kita invest kita beli saham itu kan mungkin saja dia akan turun dalam jangka pendek namun ya itu jangka pendek kita perlu tahu penurunan ini sifatnya apakah noise atau memang mengkonfirmasi kinerja yang turun nah saham ini masih dalam trend naik ya artinya ini sejalan dengan kinerja pertumbuhan pada fundamentalnya ya nah kalau kita lihat dari level historical ya itu ada di angka 300 ya jadi upside nya yang kita bisa lihat yang sudah jelas terlihat yaitu di 300 itu 21% dari harga penutupan hari ini di 230 dengan risk ya secara teknikal ingat ya secara teknikal itu di 214 itu sekitar 7% jadi menarik gak ya menarik investasi itu gak sama dengan trading kalau trading di PTR gak boleh 5% gak boleh tapi kan kalau investasi bahkan kalau sahamnya itu turun melebihi profile risiko kita pun kalau fundamentalnya masih layak ya kita anggap itu sebagai peluang untuk masuk atau nambah ya gitu jadi ada yang bilang oh saham ini turunnya sudah misalkan 10% kenapa kok PIRPIS gak jual karena kita masih meyakini fundamentalnya ini masih akan sejalan nantinya dalam jangka panjang dia akan menyesuaikan lagi naik lagi gitu dan justru turun ini adalah kesempatan ya kemarin ada yang member baru loh saham ini baru masuk stockpix kemudian turun gak bagus malahan gitu misalkan ini ada mau beli kemudian besok turun gak bagus itu malah kesempatan untuk beli gitu ya yang telah kalau saham ini naik di atas 250 risknya akan lebih besar ya jadi harga saat ini risknya sementara ini 7% terhadap trend ya jadi kalau dia bawah 214 ke bawah berarti secara teknikal ini menjadi kurang bagus cukup ya kira-kira tadi targetnya sudah kami sampaikan yang sudah terlihat di 300an Pak tolong bahasa MBRPT apakah waktu dekat ini ya tolong ya kalau konsultasi ataupun ngetik di kolom komentar dibaca dulu santai aja gak ada yang buru-buru kok ya pelan-pelan dibaca lagi udah bener belum gitu jangan sampai menimbulkan salah paham salah tafsir nanti jawabannya juga salah ya kan punya di 1075 oke BRPT ya kena kena panik selling juga ya karena ya saham-saham yang lain saham-saham barito yang lain pada rontok ya ini sudah keluar dari potensi upside yang kemarin kita bahas kapan dia keluar ketika dia turun di bawah MA60 ya ketika turun di bawah MA60 ya dan ini ya kemarin kita juga jualan di private trading kita exit juga saham ini karena ya sudah keluar dari potensinya nah kalau anda punya nyangkut ya kan berapa yang bisa anda jadikan untuk level exit gitu ya di harga saat ini yang memungkinkan di 1000 ini level psikologis ya sampai dengan gap 1045 jadi kami anggap untuk kembali ke harga anda 1075 kecil kemungkinan saya gak bilang gak mungkin tetapi kecil kemungkinan kalau anda punya di 1075 anda bisa keluar di seribuan itu risknya sekitar 7% 6% tapi kalau dia bisa balik ke gap 1045 anda risknya cuma 2% jadi saran saya gak tau anda punya berapa banyak PV nya kalau anda mungkin punya beberapa PV anda bisa jual secara bertanggap di rentang tersebut ya gitu cukup ya lanjut asing mulai masuk lagi ke asi apakah apa ini tanda-tanda apa ini asing apa ini tanda-tanda selama ini melayup trend atau malah bisa turun lagi mohon pencarahnya pak terima kasih selalu mau asing masuk kek mau asing keluar kek kalau trendnya turun ya trendnya masih turun gitu ya trend tidak ada hubungannya dengan asing ya trend itu teknikal harga grafik harganya itu trend sedangkan asing masuk mau keluar itu belum tentu berpengaruh pada trend gitu loh ya ini turun apa naik ya turun trendnya belum ada reversal kita gak boleh bilang reversal kalau trendnya ini belum dipatahkan M60 masih jauh bahkan lalaupun dia naik ke 4.900 itu masih downtrend ya menurut chat ini loh ya oke gitu loh sekalipun dia naik katakanlah ke 4.900 atau ke 5.000 itu masih downtrend mau asing masuk kek mau enggak kek ya tetap kalau kita bertanya tentang trend ya ya ini jawabannya ya oke gitu ya apakah ini berpotensi masih lanjut turun ya selama trend turun ini masih dipertahankan kita punya target turun masih akan tercapai di 4.000 4.000 berapa 4.030 ya 4.000 sampai dengan di bawah 4.000 tapi ya butuh proses lah kesana kalau Astra ini tiba-tiba diguyur ke bawah kemudian saham yang lain seperti saham barito yang kemarin juga turun ya gimana orang ISG aja targetnya cuma di 6.900 sampai dengan 6.800 ya kan gak mungkin gitu ya jadi Astra ini big caps ya tentu saja untuk membuat dia turun menunggu saham-saham big caps lain yang naik dulu jadi ada yang penyeimbangnya gitu ya tetapi saya rasa Astra gak mungkin turunnya itu sekejam saham brand atau saham-saham baru yang baru naik gitu ya tipikal saham Astra punya karakteristik dan dia memang dari tahun 2012 saya lihat ya 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 gini-gini aja harga sahamnya turunnya pelan naiknya ya kalau turunnya setajam 2020 ada market crash naiknya cepat makanya waktu itu kita invest tetapi kalau saat ini kan kondisi normal indeks turun ke bawah 7.000 itu juga normal turun-turun koreksi secara wajar ini juga turunnya pastinya ya wajar pelan-pelan gak mungkin kayak 2020 jadi semakin pelan semakin lama oke semakin cepat turunnya semakin cepat juga dia baliknya gitu ya oke jadi karena mungkin penurunan cepat itu disebabkan oleh sifat market yang impulsif terhadap sebuah sentimen terhadap sebuah momentum misalkan ada berita X yang itu berdampak besar jualan nah setelah itu menyadari oh ternyata tidak seburuk itu libaun tetapi kalau itu terhadap pengaruh penurunan dihadapkan pada sebuah internal faktor dia akan turunnya justru perlahan karena ya gak mungkin karena gak marketnya memang biasa-biasa aja gitu ya tidak ada pengaruh secara masif ya gitu ya semoga semoga dipahami ya ini agak rumit saya mau mau bahasnya jadi kalau penurunan penurunan yang seperti 2.20 itu kan rata hampir semua hampir semua ya saya bilang hampir semua saham B-caps rontok dalam waktu yang singkat kurang dari 3 bulan turun puluhan persen ya dia balik rebound reboundnya juga signifikan tetapi kalau turunnya secara ya secara apa ya namanya ya secara mandiri bisa dikatakan ini project mandiri dia turun memang secara individual dia memang turun dia akan turun perlahan gitu ya oke agak rumit saya mau bahas ini karena ya kalau kita bicara penurunan sebuah saham itu memang kita perlu tahu kondisi market itu saat ini kondisinya biasa-bisa aja kita memprediksi dari bulan Maret YSG bisa turun ke 7.000 itu kita anggap koreksi yang wajar kita sudah berkali-kali ngomongnya jadi jangan kaget kalau turun ke bawah 7.000 ya selamat malam bayar tolong bahas technical suri untuk swing apakah sekarang sudah boleh masuk dan targetnya keberapa oke kita lihat suri untuk swing ya kita lihat dari harga sahamnya sekarang ini sudah patah trend dan dia sekarang ini bahkan sedang berada dalam level rendahnya sedang menguji maksudnya menguji support mungkin ini akan tembus jadi untuk saat ini masih menangkap pisau jatuh saran saya tunggu dia rebound dulu mulai rebound baru Anda ikuti tetapi sekarang ini masih belum mungkin Anda bisa tunggu 118 itu adalah target turun terdekat untuk suri seperti itu bisa tolong bahas SNLK ada posisi di 580 target price nya kira-kira berapa makasih oke kita lihat target sangat pendek kita sudah pernah bahas ini di 800 ntar kita analisa ulang di 750 oke total z terdekat swing terdekat lanjutannya kemudian best price di 920 Anda punya di 580 ya ini sudah sudah profit ya harga saat ini pun sudah profit tapi kalau Anda bertanya target berikutnya di 750 itu ya apakah salam Aisyah sudah layak untuk cucil beli untuk investasi mohon pencerahnya oke kita lihat 3 pilar sejak kasus dulu itu ibu itu beras-beras itu sampai dengan saat ini saya rasa masih agak berat ya kenapa ya itu adalah core nya ya artinya kalau dia hilang ya pincang ataupun kasus-kasus yang lain walaupun di dalamnya mungkin masih ada yang lain yang bisa di ekspetasi tapi ya lagi-lagi ketika namanya ya pilar ya pilar utamanya hilang ya akan berat gitu ya nah seperti yang Anda lihat ini ya ini mulai membaik sedikit membaik sedikit membaik karena ya sebelumnya memang jeblok banget tapi bukan berarti ini baik sangat jauh dibandingkan 2000 ya 2016 ke belakang gitu ya ketika masih belum ada terjadi sesuatu di ini Aisyah ini gitu ya sekarang ini kelaikannya bagaimana masih tidak layak sampai dengan sekarang ini secara pertumbuhan tentu saja memang ada pertumbuhan namun itu tidaklah baik pertumbuhannya kemudian secara margin ya seperti Anda lihat di bawah 5% ya bahkan di beberapa waktu tertentu dia minus gitu ya artinya ya dari sisi operasional saja memang sudah dekat dengan minus apalagi bottom line kecuali dia melakukan likuidasi ataupun menjual anak usaha dan sebagainya tapi kan itu tidak organik jadi saya rasa masih banyak pilihan yang lain yang lebih menarik untuk saat ini ya jadi kalau kita berinvestasi itu kita bisa mencari opsi-opsi alternatif yang lain jadi tidak harus kalau kita melihat barang bagus jangan langsung dibeli saran saya cek dulu lihat dulu apakah memang dia bagus dibandingkan teman-teman yang lain pesaing-pesaing yang lain atau enerjain memang jelek gitu ya jadi kita bisa memilih karena kita punya uang kita bisa memilih gitu ya jadi jangan sampai kita beli tanpa melihat itu studi komparatif itu sangat penting karena kalau kita tidak melakukan itu nanti kita kehilangan peluang di saham yang lebih baik ya baik sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar semoga jawaban saya walaupun ini sisa-sisa energi yang saya miliki mungkin informasinya kurang kurang lengkap silahkan Anda analisa lagi silahkan Anda proses lagi jangan ditelan-mentah apa yang kami sampaikan di laptop ini silahkan buat trading plan buat investing plan dan jalankan itu dengan baik ya itu saja yang dapat kami sampaikan di laptop malam ini jangan lupa untuk promo banding private trading room dengan bull center 6 bulan masih tersedia sampai dengan di laptop malam ini jadi silahkan apabila Anda berminat hubungi admin di WA dan di telegram begitu saja saat malam dan selamat berjadar